Intro Kali ini kita bakal ulas sebuah film kolosal berjudul Dragon Blade. Dibintangi aktor Kawakan Jackie Chan, film yang rilis pada tahun 2015 lalu ini, akan berkisah tentang sekelompok pasukan penjaga perdamaian. Mereka mendapat tugas untuk melindungi wilayah barat Cina yang juga merupakan jalur sutra. Namun dalam tugasnya tersebut, mereka juga tak sengaja bertemu dengan sekelompok tentara Romawi yang sedang dalam pelarian. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk. Intro 2000 tahun yang lalu, tepatnya tahun 48 sebelum masehi, 36 negara terlibat pertempuran di perbatasan darat Cina, yang juga disebut sebagai jalur sutra. Filmnya sendiri dibuka dengan adegan pertarungan antara bangsa Indian putih dan bangsa Hun, yang dipicu oleh perebutan bahan pangan. Bulan dingin salah satu pemimpin bangsa Hun sempat meminta pertarung Indian putih yang telah kalah bertarung untuk mundur. Namun karena tak terima disebut biadab, bulan dingin marah dan sempat menghajarnya. Ia bahkan hampir berhasil membunuhnya. Beruntung Jenderal Huo An yang merupakan pemimpin pasukan perdamaian datang memberikan bantuan. Huo An sempat meminta kedua belah pihak untuk berhenti dan mencari solusi damai untuk keduanya. Namun bangsa Hun yang merasa telah unggul menolak usulan tersebut. Bulan dingin bahkan terus berusaha melukai Jenderal Huo, sementara Jenderal Huo sendiri hanya berusaha menghindar tanpa melakukan perlawanan. Di tengah-tengah pertarungan, Jenderal Huo tak sengaja melepas cadar bulan dingin. Dan karena hal tersebut, Jenderal Huo diminta menikahi bulan dingin. Namun dengan ramah, Jenderal Huo menolak pinangan tersebut. Jenderal Huo sendiri ternyata telah memiliki seorang istri bernama Siu, yang berprofesi sebagai guru. Lalu di tengah-tengah perbincangan, Yin Po yang merupakan tangan kanan Jenderal Huo datang. Ia melaporkan jika komandan wilayah menemukan 4 petik wain emas di luar perbatasan. Dan di dalamnya terdapat dokumen pemeriksaan yang ditandatangin oleh pasukan pelindung. Karena temuan tersebut, Jenderal Huo dan seluruh pasukannya dituduh telah melakukan penyelundupan emas. Dan karena hal tersebut pula, mereka semua dikirim ke sebuah benteng pengasingan bernama Gris, untuk melakukan kerja paksa. Baru saja tiba sebuah insiden yang hampir merenggut beberapa nyawa pekerja terjadi. Karena insiden tersebut, seluruh pekerja yang berasal dari berbagai ras yang berbeda terlihat saling menyalahkan, yang kemudian memicu kerusuhan di dalam benteng. Kerusuhan baru berhenti setelah pasukan penjaga turun tangan dan memberikan peringatan. Usai kejadian tersebut, Jenderal Huo dan pasukannya sempat dipanggil untuk menghadap Jenderal yang memimpin benteng tersebut. Di sana si Jenderal sempat menyombongkan diri jika ia mampu mengalahkan Jenderal Huo hanya dengan 5 gerakan saja. Namun Jenderal Huo dan pasukannya tidak menggubris ucapan si Jenderal, dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat ketertiban benteng Gris baru saja pulih, Jenderal Lusius yang memimpin 800 pasukan Romawi datang berniat merebut benteng tersebut. Lusius dan beberapa pasukannya berhasil memancing Jenderal Gris untuk keluar dari dalam benteng. Walau sebenarnya Jenderal Huo sudah memperingatkannya jika ini mungkin hanya jebakan. Dan dugaan Jenderal Huo terbukti benar saat Lusius berhasil menangkap seluruh pasukan Han yang keluar dari dalam benteng. Saat itu hanya tersisa sedikit pasukan di dalam benteng. Jenderal Huo kemudian meminta pasukan yang tersisa untuk mengibarkan banyak bendera guna menakut-nakuti lawan. Saat itu Jenderal Huo yang sudah bersiap dengan jubah perang, berpura-pura menjadi orang yang bertanggung jawab atas benteng tersebut, dan berupaya melakukan negosiasi. Namun Lusius tetap bersih keras jika ia harus masuk ke dalam benteng, dan karena hal tersebut pertarungan sengit di antara keduanya pun tak dapat dihindari. Di tengah-tengah pertarungan, Jenderal Huo melihat beberapa pasukan Romawi tiba-tiba tergeletak pingsan, yang artinya mereka semua kelelahan. Namun pertarungannya dengan Lusius terus berlanjut. Masih di tengah-tengah pertarungan, badai pasir besar terlihat mulai mendekat. Seorang pangeran yang sedang dikawal oleh Lusius sepertinya juga sedang dalam kondisi yang tidak baik. Melihat hal tersebut, Jenderal Huo yang tak tega meminta Lusius untuk berhenti, dan mengizinkan pasukan Romawi untuk berlindung di dalam benteng. Di dalam benteng, pangeran Romawi yang sebelumnya terlihat sekarat segera mendapatkan perawatan. Lusius dan pasukannya ternyata sedang dalam pelarian. Ia berusaha melindungi si pangeran dari orang-orang yang coba merebut taktanya. Mendengar cerita tersebut, Jenderal Huo yang sudah menganggap Lusius sebagai teman, kemudian menawarkan segala jenis bantuan yang dapat ia berikan. Di tengah-tengah perbincangan, si kapten benteng tiba-tiba muncul. Ia melaporkan jika Jenderal Wilaya meminta pembangunan benteng segera diselesaikan dalam 15 hari, karena jika tidak, mereka semua akan dihukum mati. Padahal dengan jumlah pekerja yang ada sekarang, setidaknya mereka membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan pembangunan. Lusius yang mendengar hal tersebut menawarkan bantuan, namun dengan syarat, Hoan mau menyediakan pemandu bagi utusan Romawi untuk mengirimkan sebuah pesan ke kerajaan Persia. Setelah perjanjian disepakati, proses pembangunan pun dimulai, dan dengan teknik membangun pasukan Romawi, seluruh pekerjaan berat jadi terlihat lebih mudah. Di tengah-tengah kesibukan, Jenderal Hu dan pasukannya menyempatkan diri untuk berlatih. Mereka menunjukkan berbagai teknik bela diri yang sontak membuat para pekerja lain terkagum-kagum. Lusius yang tak ingin kalah ikut menunjukkan kemampuan pasukannya dalam membentuk formasi perang yang sempurna. Pasukan pelindung dan Romawi juga melakukan duel satu lawan satu secara bergantian, yang langsung dijadikan bahan taruhan oleh semua penonton. Di akhir duel, skor mereka terlihat berimbang, dan membuat jalinan persahabatan kedua pasukan menjadi lebih erat. Tak hanya pasukan, bahkan para pekerja yang berasal dari ras yang berbeda, kini terlihat lebih peduli antara satu dengan yang lainnya. Jenderal Hu juga sempat meminta mereka untuk menggambar lambang negara mereka masing-masing, yang nantinya akan dikibarkan bersamaan di tembok benteng. Dan berkat bantuan pasukan Romawi, pembangunan benteng dapat selesai sesuai jadwal, yang tentunya langsung disambut gembira oleh seluruh pasukan dan para pekerja. Malam harinya, Lucius menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada ia dan pasukannya. Ia diperintahkan sang raja untuk melindungi pangeran Pablius yang rencananya akan menjadi penerus tahta, sampai kemudian Pablius mengalami masalah pada penglihatannya. Ratu Persia yang telah menjalin kerjasama dengan Romawi berbaik hati memberikan obat. Namun Tiberius yang merupakan kakak dari Pablius malah mencabur obat tersebut dengan racun, karena ia tak ingin adiknya yang akan meneruskan tahta kerajaan. Dan karena hal tersebutlah, Lucius dan pasukannya membawa sang pangeran muda dalam pelariannya. Di tengah-tengah perbincangan, seorang tentara Romawi datang melapor jika utusan mereka telah kembali. Para utusan melaporkan jika Tiberius dan ratusan ribu tentara Romawi sedang menuju ke benteng tersebut. Lucius yang tak ingin membahayakan para penduduk kota awalnya berniat menemui Tiberius, namun Jendral Huo melarangnya. Dengan jumlah pasukan sebanyak itu, Jendral Huo yakin jika Tiberius telah bekerjasama dengan kepala wilayah yang telah menjebaknya. Karena tanpa izinnya, tak mungkin pasukan sebanyak itu dapat memasuki perbatasan dengan mudah. Dan tujuan utamanya bukanlah membunuh Pablius. Lalu sebagai ucapan terima kasih atas bantuan-bantuannya, Pablius mengangkat Jendral Huo menjadi perpirah satu pasukan legion. Di tempat lain, Tiberius sedang mempersiapkan pasukannya. Ia juga tak segan membunuh tawanan yang berhasil ia tangkap. Di dalam benteng, Lucius dan pasukannya juga sudah bersiap. Sampai kemudian, ia mendapatkan kabar jika pasukan bantuan telah tiba. Namun saat tiba di aula pertemuan, Lucius menaruh kecurigaan pada pasukan yang telah berada di dalam. Dan benar saja, ia kini telah berada di dalam jebakan musuh. Seorang diri ia coba terus memberikan perlawanan, hingga akhirnya ia terkapar tak berdaya. Di tempat lain, para tentara juga berusaha menangkap istri Jendral Huo. Beruntung saat itu Jendral Huo datang tepat pada waktunya. Bulan dingin juga tiba-tiba datang memberikan bantuan. Mereka bekerja sama berusaha mengeluarkan anak-anak dari dalam rumah. Namun keadaan di luar juga tak lebih baik karena para tentara telah mengepung seisi kota. Lalu saat Jendral Huo mulai terdesak, beberapa pasukan dari bangsa Hun datang memberikan bantuan. Beberapa pasukan Hun tewas terkena anak panah. Begitu juga dengan istri Jendral Huo. Ia terkena dua anak panah saat coba menyelamatkan seorang muridnya. Lusius sendiri kini menjadi tawanan pasukan Roma. Dan dari sini terungkap, jika orang yang telah mengkhianati Jendral Huo adalah Hinpo, tangan kanannya sendiri. Tiberius juga sebelumnya sengaja membiarkan Lusius melarikan diri, agar ia dapat membawa pasukannya memasuki jalur sutra. Dan tujuan utamanya adalah untuk menguasai jalur sutra. Ia juga memberitahu Lusius jika ia telah membunuh adiknya. Sin kembali berpindah pada Jendral Huo. Tiberius ternyata sebelumnya telah menemui seluruh klan yang ada di jalur sutra, dan membunuh siapapun yang tak mau patuh. Utusannya juga telah sampai di Benteng Gris, dan menawarkan banyak kepingan emas jika mereka mau menyerahkan Jendral Huo. Awalnya para pekerjaan dan pasukan Benteng Gris berniat menyerahkan Jendral Huo, karena mereka tak ingin terlibat dengan pertempuran yang tak mungkin mereka menangkan. Jendral Huo sama sekali tak menaruh dendam pada seluruh penduduk Benteng Gris. Ia bahkan berterima kasih, karena tanpa bantuan mereka, ia tak akan pernah merasakan perdamaian dari 36 klan seperti sebelumnya. Ia juga rela menyerahkan nyawanya jika memang itu yang mereka inginkan. Tapi sebelumnya ia ingin melihat 36 bendera setiap negara berkibar bersamaan di Benteng Gris. Tak lama Jendral Huo telah berada di kemah pasukan Roma, tapi ternyata ia dan para pasukan Gris memiliki rencana lain, yaitu untuk membebaskan Losius dan pasukannya. Di sana Tiberius meminta Jendral Huo untuk bersumpah setia agar nyawanya dapat diampuni. Jendral Huo sendiri bersedia tunduk hanya jika ia diberikan jabatan sebagai Jendral Wilayah, jabatan yang sebelumnya ia janjikan untuk Yin Po. Jendral Huo juga berkata jika tak mungkin Yin Po akan tunduk padanya, hanya demi sebuah jabatan. Dan tujuan dari permintaan tersebut adalah untuk mengadu domba Yin Po dengan Tiberius. Tak lama Yin Po tiba dengan 10.000 pasukan bersenjata lengkap. Datang dengan pasukan sebanyak itu tentunya membuat Pabrius curiga. Mungkin Jendral Huo benar jika Yin Po berniat mengkhianatinya. Seorang tentara kemudian memberikan tanda untuk melakukan serangan. Di antara pasukan Yin Po ternyata ada seorang tentara yang setia pada Jendral Huo. Dan setelah mendengar tanda serangan, ia sengaja menembakkan panah ke arah pasukan Romawi. Agar Tiberius percaya jika Yin Po benar-benar berniat mengkhianatinya. Dan melalui pertarungan yang singkat, Tiberius berhasil membunuh Yin Po dengan mudah. Di dalam, Jendral Huo masih berusaha mencari Lusius. Dan saat ia ditemukan, Lusius sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dimana kedua bola matanya telah dicungkil oleh Tiberius. Saat itu sulit melepas rantai yang mengikat Lusius. Sampai kemudian seorang tentara Roma sengaja membakar tempat tersebut. Sadar jika tak ada lagi peluang, Lusius meminta Jendral Huo untuk pergi. Dan membawa serta seluruh pasukannya. Dan sebelum pergi, Huo-an memutuskan untuk membunuh Lusius. Guna meringankan penderitaannya. Di luar pasukan Romawi telah melakukan pengepungan. Namun Jendral Huo dan para pengikut Lusius terus melakukan perlawanan. Dan dengan teknik mendorong batu, Jendral Huo dan pasukannya berhasil keluar dari dalam kemah tersebut. Di luar kemah keadaan tak lebih baik, karena mereka malah terkepung di atas sebuah bukit. Lalu saat Jendral Huo dan pasukannya dalam keadaan terdesak, puluhan elang tiba-tiba datang menyerang pasukan Romawi. Disusul dengan kedatangan 36 klan yang mendiami jalur sutra. Pada awalnya, 36 klan berhasil menguasai medan pertempuran. Sebelum akhirnya, pasukan Romawi berhasil membalikkan keadaan. Saat Jendral Huo dan pasukannya mulai terdesak, lagi-lagi pasukan bantuan tiba. Dan kali ini bantuan berasal dari pasukan Persia. Di bawah surat perjanjian damai antara Persia dan Romawi, Ratu Persia meminta Pablius untuk menyerah. Namun Pablius tidak mengindahkan peringatan tersebut. Melihat hal tersebut, Jendral Huo geram dan menantang Pablius untuk berduel. Dari sisi arena pertarungan, bulan dingin dan beberapa pasukan terus memberikan dukungan. Lalu saat Jendral Huo benar-benar nyaris tewas, ia bangkit dan berhasil melakukan serangan balik. Sadar jika kekuasaan yang selama ini ia perjuangkan sia-sia, Pablius memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Usai peperangan, Kaisar Han menyatakan, demi menghargai keberanian tentara Romawi, mereka boleh membangun kota di jalur sutra. Kota ini kemudian mereka namai Regum, atau dalam bahasa Cina, Ligan. Sebuah kota yang menjadi simbol kesetiaan. Gerbang Wildcree juga diberikan keinginannya, yang selamat diizinkan bergabung dengan Jendral Huo, untuk membentuk pasukan baru guna melindungi wilayah barat Cina. Dan film pun... Selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran, atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.